Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Onroad Indonesia kita berada di kawasan Waduk Luit lebih tepatnya di taman kotanya, namun kita berada di pinggir Waduk Luit untuk melihat aktivitas dari pekerjaan, penggalian atau pengangkatan dari sedimentasi yang ada di pinggir kali dan itu dilakukan semakin sering kemudian juga ada proses pengangkatan sampah-sampah yang ada di dalam air di Waduk ini oleh semacam kapal kemudian di depannya itu ada jaring nanti sampahnya dinaikin ke atas, lalu kemudian diangkat dan dikeluarkan dari Waduk hal itu untuk menjaga Waduk tetap tidak dangkal kemudian kita juga tidak lihat lagi ada sedimentasi-sedimentasi yang ada di sekitar sini baik, untuk taman kotanya di pagi hari ini yang kita lihat cukup sangat bersih dan nampak warga disini melakukan aktivitas serta pertugas yang menggunakan berbaju hijau ini sedang melakukan pemotongan rumput untuk menjaga taman kota Waduk Luit tetap nyaman dan bersih serta dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas termasuk olahraga, bersantai dan hal lainnya disini banyak keluarga-keluarga yang berkunjung ke area ini beberapa waktu lalu, beberapa tahun kebelakang itu sempat tidak terawat terbengkalai seperti ini, ini image-nya dari detik.com nah sumbernya nanti bisa dibaca di atas langsung kemudian ada banyak alat-alat atau fasilitas-fasilitas yang juga disini mungkin waktu itu tidak terawat dalam hal ini baik, untuk mengakses Waduk Luit itu bisa lewat jalan raya Luit Timur yang ada di sekitar sini kemudian bisa masuk ke area parkir yang disediakan nah parkirnya bisa disini atau di depan lagi ya ini adalah sisi utara Waduk Luit yang kalau kita lihat di peta itu berbatasan dengan berdekatan dengan muara baru ya ada pasar ikan muara baru mungkin yang sering kesana nah itu berada di sekitar sini kemudian area parkirnya seperti ini yang cukup memadai dan cukup bersih kalau kita lihat walaupun ada sampah disana sini nanti kita akan lihat di pinggirnya kemudian area parkir motor ada di depan sana nah disini disediakan 3 tong sampah ya tentunya untuk memisahkan beberapa material-material sampah sesuai dengan jenisnya ya ada sampah organik, non-organik dan seterusnya baik, sejarahnya si Waduk Luit ini ya dulunya itu di jaman Belanda ya itu diberi nama Fluid Chip yang artinya kapal layar panjang berlunas ramping nah ini Wikipedia ya lunas saya kurang tahu mungkin dari sahabat semua ada yang tahu boleh berbagi informasi kemudian awalnya ini adalah rawa jadi rawa-rawa yang lama-lama dihuni oleh para pendatang kemudian membangun rumah-rumah semi permanen di area ini dan akhirnya cukup banyak rumah tersebut kemudian juga rawa-rawa itu mulai ditumbuhi oleh si Encheng Gondok ya dan juga pendangkalan nah seperti di image ini ini di tahun 2012 kemudian di tahun 2016 setelah dinormalisasi nah memang si Waduk ini dinormalisasi waktu itu dengan merelokasi warga-warga yang ada di pinggir atau bantaran dari Waduk Luit ke rumah susun yang ada di Marunda ya kemudian juga yang ada di Tambora di sini terdapat ekskavator ya di atas nampaknya tongkang ya seperti ini ini dipergunakan nantinya untuk mengeruk ya mungkin sedimentasi atau pendangkalan kalau area ini tidak ada ya nanti kita lihat di part 2 untuk area selatan area ini cukup bersih dan cukup dalam harusnya ya karena kita tidak lihat ada sedimentasi di tengah ataupun endapan atau semacam pulau-pulau kecil yang ditumbuhi oleh pepohonan dan alat-alat berat di sini ekskavator disiagakan nampaknya untuk melakukan aktivitas harian dahulu si Waduk Luit itu sering banjir ya karena rawa-rawa kemudian dilakukanlah normalisasi sehingga Waduknya lebih lebar karena sebelumnya sempat terpakai oleh perumahan semi permanen dari para warga yang ada di sana ya proses pendangkalan terjadi secara perlahan karena bibir dari Waduk sendiri itu mulai ditempati oleh perumahan-perumahan tadi ya itu dimulai di tahun 1990-an jadi warga itu mulai berebut tanah di pinggir Waduk ya yang seharusnya itu tidak boleh dibangun karena merupakan milik dari negara kemudian lama-lama semi permanen dan juga menggunakan ada tembok ya kemudian dari sana juga sampah mulai menumpuk dan tumbuhlah enceng kondok dan seterusnya apalagi pada saat musim hujan enceng kondok sendiri itu dapat dengan mudah ya untuk berkembang lebih banyak proses pemindahan warga dan pengerukan sungai itu mulai dikerjakan di tahun 2013 ya tempat ada tentangan dari warga ya namun setelah si Waduknya selesai ya dan juga ada taman disini akhirnya hal tersebut dapat diterima dengan lebih baik ya diplomasi terhadap tentangan warga dilakukan oleh Pak Gubernur waktu itu di tahun 2013 Pak Jokowi di wali kota kemudian tercapai ke atas sepakat ya bersama warga untuk bisa dipindahkan ke rumah susun yang sudah disiapkan ya kita akan lihat agak ke pinggir disini ada terdapat sampah-sampah ya kemungkinan ini adalah sampah-sampah yang dibuang oleh pengunjung jadi adalah kebiasaan yang perlu dibenahi dan diedukasi atau mungkin juga perlu ada sanksi ya untuk membuang sampah sehingga area ini tetap terjaga kebersihannya nah ini adalah tangga menuju ke pinggir dari si Waduk dari artikel yang kita dapat bahwasannya fungsi dari Waduk Fluid itu ada tiga kalau yang ada di sekitar sini yang pertama sebagai pengendali banjir jadi air yang cukup banyak yang ada di perumahan kemudian juga di jalan itu masuk ke dalam Waduk untuk ditampung jadinya Waduk memang harus tidak boleh dangkal sehingga air dapat ditampung secara volume dengan baik kalau dangkal tentunya air akan melimpah kemudian mungkin perlu ditanggulangi yang di dalam Waduk ya selain pendangkalan adalah sampah dan juga tumbuhan seperti cenggondok nah yang kedua sebagai sumber daya air ya jadi ini mungkin sebagai sumber air tanah atau air yang ada di sekitar sini yang dapat dipergunakan oleh masyarakat problemnya mungkin pencemaran ya karena dimasukkan sampah ya ataupun juga ada limbah-limbah rumah tangga yang dialirkan kemari lalu fungsi lainnya adalah taman kota nah taman kota ini tentunya untuk salah satunya adalah RTH atau ruang terbuka hijau nah dengan adanya ruang terbuka hijau ya banyak pohon lalu juga bisa menjadi area untuk yang tadi untuk bersantai untuk juga menikmati suasana apakah itu pagi atau sore hari kemudian juga untuk berolahraga dan seterusnya jadi langkah-langkah yang ada yang kita lihat disini adalah dalam pengelolaannya itu ya dari awal pembebasan lahan kemudian merelokasi warga yang tadinya warga menempati area di pinggir sini mungkin mirip dengan Kali Ciriwung ya karena kita waktu itu mungkin tidak dapat melihat lalu ada program untuk pengerukan waduk ya seperti yang di depan sana dilakukan lalu program-program ruang terbuka hijau yang menanam pohon-pohon yang ada di taman kota kemudian program untuk pembersihan sampah seperti yang dilakukan oleh kapal ini dan juga pengerukan yang dilakukan oleh si ekskavator ampibi ya tadinya namanya cuma ekskavator ya ternyata memang banyak tipenya ini adalah ekskavator yang bisa masuk ke dalam air dan mengapung bisa dinamakan ekskavator suam atau juga ekskavator ampibi ya kita harapkan si waduk ruid ini dapat terjaga terus karena juga tentunya bermanfaat bagi warga sekitar kalau tidak ada ya ataupun tidak mengalami penangkalan lah dalam hal ini sering terjadi banjir di sekitar ruid di area di sekitar sini ya kita lihat si ekskavatornya lagi bekerja tampak di sana sedimentasi bercampur dengan sampah yang sudah mengeras di ujung utara itu ada satu pintu air ya pintu air itu dibangun sejak jaman Pak Soeharto jadi di area sini juga disiapkan pompa-pompa fungsinya waduk juga sebagai folder lah ya jadi air yang ada di sini nanti itu dipompa keluar misalnya kalau banyak atau tinggi ke arah laut si kapal penangkap penangkap enceng gondok dan juga sampah sedang beroperasi ya kita berikan dukungan kepada para pekerja yang selalu menjaga area ini tetap bersih tetap tidak dangkal ya dan dapat bermanfaat bagi warga sekitarnya ada sebuah kajian atau penelitian yang dilakukan oleh IPB dalam hal ini mungkin mahasiswanya atau bagaimana ya jadi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap fungsi waduk ya terutama waduk peluit itu ternyata cukup tahu masyarakatnya dengan fungsi-fungsinya kemudian juga program-program dan upaya-upaya normalisasi juga dapat dimaklumi oleh masyarakat untuk menjaga tentunya waduknya tetap dapat menampung air kemudian juga sebagai sumber air dan seterusnya lalu respon dari masyarakat terhadap program-program upaya normalisasi bisa dibilang positif ya karena dapat dilihat dari sikap dan dukungan yang diberikan yaitu setuju dengan program-program yang diupayakan walaupun di awal itu ada tentangan ya namun setelah terjadi diplomasi kemudian juga kesepakatan antar warga serta relokasi dan warga tentunya terjamin huniannya lalu upaya normalisasi dapat berjalan dengan baik dan dapat dilihat hasilnya pada akhirnya semua stakeholder apakah itu warga apakah itu pengelola punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kawasan atau waduk fluid ini tetap bersih kemudian tentunya tidak dangkal tetap dapat sebagai area penampung air dan juga sumber air masyarakat baik terima kasih dukungan sahabat semua kita akan lihat di sisi selatan dari waduk fluid bagi warga yang ingin berwisata ke waduk fluid atau taman kota waduk fluid dapat menggunakan transjakarta ataupun juga angkutan lainnya sampai ke area di sekitar sini ini adalah jalan di dalam taman dan ini adalah pepohonan yang ada di area di dalam taman kota tampak warga ada di sana yang membentangkan tikar kemudian bersama keluarga mungkin bersantai menyantap makanan yang menikmati suasana termasuk juga ada petugas yang selalu sedia untuk menjaga kebersihan yang ada di sekitar sini kita juga harapkan dari warga terima kasih warga Jakarta dan sukses untuk Indonesia selamat menikmati